Musibah yang dialami pada tahun lalu membuat perubahan besar pada diri sosialita Jennifer Jill. Istri Ajun Perwira itu kini terlihat lebih religius menjalani kehidupannya. Putri Raisita Supit ini harus melewati hidup di balik jeruji besi lantaran tersandung masalah narkoba. Selama enam bulan, ia harus berpisah dari suami dan ketiga anaknya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sejak saat itulah, perempuan berusia 51 tahun ini mendapatkan petunjuk yang mengubah dirinya menjadi lebih yakin akan adanya pertolongan Tuhan. Seperti apa pengalaman Jennifer Jill selama di Hotel Prodeo? Ya kalau dibilang sebenarnya segini, aku gak memungkini, gue gak gila-gila, bukan yang terlalu ketuhanan yang maesha, tapi aku tahu diri aja lah, tahu diri dalam artian aku gak akan ada di titik ini tanpa seizinan di atas. Aku juga gak terpuruk dari yang kemarin juga dengan keadaan yang kasus kemarin. Diizinkan juga untuk melewati itu. Dan untuk ada di posisi yang seperti itu. Nah disitu yang mungkin Tuhan mengizinkan, memang harus begitu karena gue dibadung banget kali ya. Wah lu dibadung banget sih Jen, gak pernah mau inget-inget gue. Gue kenal Tuhan, gue tahu Tuhan, cuman waktu kasus itu klise mungkin kedengarannya, tapi disitu gue bilang, oh iya iya, gue gak parah kok disitu. Bisa ketawa-ketawa disitu ya, bisa menikmati hari-hari aku lah ya bersama para apa sih tahanan yang lain. Dan juga yang di rumah rehab juga. Jadi buat aku, kalau bukan karena Tuhan sih gak ada. Kalau dulu mungkin gue ngasih tanpa hikmat kali ya. Karena harus, karena gue punya duit. Gue gak tahu cara Tuhan memandang, gue juga gak bisa jadi Tuhan. Tapi paling tidaknya yang keikhlasan, ketulusan. Ya kalau lo mau dimaafin, lo harus maafin orang. Jadi gue balikin seperti yang itu yang, oh iya gampang sih sebenarnya. Yang bukan urusan lo, jangan usah lo urusin. Yang bukan porsi lo, jangan usah lo urusin. Itu udah porsinya Tuhan, biar Tuhan yang ngurusin itu. Lo jalanin yang hidup lo yang baik, yang benar, berbagi, berbagi kasih, punya rasa sama, ya kan. Jadi, aku disitu aku boleh ngerti, oke. Awali hari lo sebelum lo mengecek handphone lo yang lain. Jadi melek, bersyukur. Sebelum tidur, jangan main handphone apa segala-segala. Bersyukur aja dulu, ya terima kasih atas hari yang sudah dilewatin. Untuk mendapatkan berita ter-update, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis. Terima kasih.